jadi statusnya juga gak berubah-berubah disitu-situ aja oke assalamualaikum teman-teman jadi selamat datang di channel aku dan di video kali ini aku akan menjelaskan berdasarkan pengalaman aku dalam menghadapi paket yang gak kunjung datang ke rumah atau macet disitu-situ aja jadi sebelumnya aku minta teman-teman untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe channel ini minimal like share and comment agar lebih bermanfaat jadi berdasarkan pengalaman aku kemarin paket aku itu sekitar 7 hariannya atau semingguan itu gak ada yang datang dari ekspedisi JNT di Shopee sebenarnya tutorial ini itu bisa dipakai dari ekspedisi manapun yang ada di Shopee kayak JNT antar aja dan lain sebagainya karena caranya itu sama aja teman-teman nah jadi apa yang harus kalian lakukan ketika paket kalian mengalami overlaut atau keterambatan pengiriman contohnya kemarin ini aku beli helm sebenarnya ini punya teman aku yang biasanya JNT itu mengirimkan barang itu minimal itu paling cepet ya 1 hari 2 hari dan paling lama juga 3 hari 4 hari tapi ini sampai 1 minggu bahkan ada paket adik aku yang sampai 11 hari nah disini aku contohin aku pesen tanggal 20 April dan baru diterima tanggal 26 April nah sebelumnya itu mengalami kemacetan di tanggal 22 sampai 25 teman-teman jadi statusnya gak berubah-berubah disitu-situ aja nah dan ini juga sama dari JNT terus kita tap aja disini informasi pengiriman kita lihat terus kita tap lagi yang gambar si Coki ini nih nah disini ada pilihan bagaimana cara menghubungi jasa kirim kita tap aja terus disini ada berbagai macam pilihan ekspedisi yang mau kita hubungi ada Shopee Express, JNT, Cepat, Antaraaja dan lain sebagainya teman-teman tinggal tap aja link salah satu yang mau kita hubungi nah terus aku tap yang kontak JNT disini ada kontak is disini akan otomatis ke nomor teleponnya langsung ke emailnya langsung ke whatsappnya langsung kalian tinggal tap aja disini email nah disini kalian tinggal tulis apa masalahnya atau mungkin paket kalian itu keterampatan pengiriman atau tidak dikirim-kirim atau statusnya disitu-situ aja bahkan paket hilang kalian bisa hubungi aja langsung ke ekspedisinya dan jangan lupa juga nomor resi yang tertatah di paket kalian nah contohnya aku kayak gini kepada JNT Care disini aku tulis permasalahan aku terus disini juga aku kasih screenshot-an pengirimannya dan besoknya langsung dikirim sama pihak JNT nya kalian tunggu aja atau kalian juga bisa DM mungkin JNT Express atau ekspedisi lainnya nah mungkin segitu aja teman-teman tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, and comment see you next video bye bye selamat menikmati